Pemirsa usai melakukan kunjungan ke sekolah luar biasa Hesnidar Haris, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, melakukan kunjungan ke stand usaha mikro kecil menengah dari Dekranasda Batanghari. Selain itu, dirinya juga melihat langsung spot wisata Danau Letang yang saat ini tengah viral di Kabupaten Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital. Dan JekTV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas, JekTV Inspirasi Kita. Suasana stand usaha mikro kecil menengah Dekranasda Batanghari mendadak ramai dan ceria. Usai didatangi oleh Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Dalam kunjungan ke stand UMKM tersebut, Hesnidar melihat secara langsung hasil kerajinan tangan oleh pengerajin di Kabupaten Batanghari. Berbagai olahan UMKM yang diperlihatkan, salah satunya souvenir gelang dan kalung yang terbuat dari tulang dan bahan dari alam. Selain itu, Hesnidar juga melihat kerajinan tangan dari bahan daun resam, rotan, serta bambu yang bisa menjadi bahan jadi untuk rumah tangga. Dalam kesempatan tersebut, Hesnidar Haris mengatakan dirinya merasa sangat senang bisa berkunjung ke Kabupaten Batanghari. Diketahui saat ini selain dari produk UMKM, Batanghari juga memiliki wisata alam yang berada di tengah kota Muara Bulian yang diberi nama Danau Letang. Tidak itu saja, Batanghari juga memiliki kuliner yang lezat. Dalam kesempatan itu, istri gubernur Jambi ini juga turut mempromosikan makanan khas Batanghari seperti gulai talang. Dikatakan Hesnidar, untuk wisata sendiri, pemerintah Batanghari dan Provinsi Jambi juga harus saling membantu untuk memajukan wisata yang ada di Provinsi Jambi, terutama Batanghari. Hesnidar juga mengatakan dirinya bersama penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan akan memberikan dorongan moril dan promosi produk hingga keluar daerah. Dan ini menjadi bukti nyata kerja dari Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Provinsi, saya sebagai anak sehat, jadi tersepakat untuk kegiatan rutin setiap bulannya Dharma Wanita Kabupaten Provinsi tidak selalu berada di pusat kota Provinsi Jambi. Tapi hadir di Kabupaten Bersilaturahmi dengan anggota Dharma Wanita di Kabupaten Kota. Dan kemudian mempromosikan objek wisata daerah, kemudian juga menu kearifan lokal atau menu khas daerah setempat. Nah, dan itu adalah sebagai upaya kita untuk mempromosikan daerah. Jadi kami tidak hanya sekedar kegiatan rutin, pertemuan seperti itu, tapi ada misi yang kami bersama-sama untuk mencapai, mewujudkan kita-kita pemerintah. Sebagai anggota dan wanita, tentu saja kami adalah mitra pemerintah yang harus bekerjasama dalam mensukseskan pembangunan di Provinsi Jambi. Johnny Firdaus, Jack TV, melaporkan.